oke assalamualaikum teman-teman kali ini saya mau mengaji dinding yang halus mulus ya hasilnya seperti kaca bagaimana caranya jangan skip tonton sampai habis biar tahu ya cara pertama seperti ini ya teman-teman kita kasih semen ini cara pertama saya memakai dua cara ini bisa pakai cara pertama dan cara kedua ini memakai semen gresik ya nah ini selesai cara pertama untuk cara kedua kita tinggal celupkan saja ini ketimbang dalam air seperti ini ya terendam biarkan sekitar 10 menit sampai 15 menit ini untuk cara yang kedua setelah sudah kita entas ya teman-teman kita naikkan ini sudah matang ini hampir 10 menit saya rendam bila suka jangan lupa ya untuk di subscribe dan di like atau komen bila ada pertanyaan teman-teman ini saya memakai roskam baja ini dari gerobokan sawat tengah skam baja besi nah cara yang awalnya ini kita sabu dulu ya teman-teman temboknya ini karena menghilangkan butiran pasirnya di dindingnya nah setelah itu kita susup ya kan pelasteran ada yang menonjol menonjol sedikit putiran kita susup ini sama kapi nah setelah sudah kita siram kita siram dari atas ke bawah seperti ini ya teman-teman yang banyak yang siramnya biar kuat nah setelah kita siram sudah rata dari bawah ke samping ini teman-teman langkah selanjutnya kita mulai pelamir eh pelamir kita haji ya lapisan pertama saya memakai cara yang kedua itu ya rendamanya jangan lupa teman-teman bila suka sekali lagi untuk di subscribe dan di like kita awali dulu dengan bacaan bismillah ya teman-teman biar lancar kita mulai dari awal naik ke atas ya jangan terlalu tekan biasa saja ini untuk cara lapisan yang pertama nggak pakai lapis kedua langsung jadi pun bisa ya teman-teman karena ini untuk para pemula barang ingin barangkali ingin belajar ya saya kasih tahu caranya langkah-langkahnya biar halus dan mulus seperti kaca oh iya tulur ini nggak bisa video full ya ini hanya contoh jadi skip saya skip sedikit saja juga tempatnya susah oh iya ini untuk hasil lapisan pertama ya tulur kita tunggu ini agak emal jangan terlalu kering ya untuk lapisan keduanya nah untuk lapisan kedua ini saya campurannya seperti ini tulur agak encer ini semen nah kita menggunakan cara seperti ini ya ini saya tidak bisa lelua saya karena dibawah sudah di keramik tulur takut kotor jadi hanya sedikit sedikit saja ini yang penting kan kelihatan ya tulur bisa dicoba ini lapisan kedua setelah ini kita buas kuas sama air ya setelah ini ini finishing ya lapisan kedua habis ini kita langsung kuas tapi nunggu agak kering sedikit kalau basah jangan dikuas ya teman-teman takutnya itu ntar nggak jadi agak memalah jangan terlalu kering juga untuk kuasnya saya jarang upload ya teman-teman karena masih sibuk masih repot oh maaf untuk videonya agak nggak jelas ini ya maksudnya tidak lebar itu gambarnya ya karena tripet untuk merekamnya ini sempit ya tulur jadi hanya sedikit kelihatan oke lanjut ke pembahasan ini saya kuas seperti yang saya bicarakan tadi saya kuas seperti ini cara nguasnya ya pakai kuas yang bagus agar tidak trotol atau rontok serbuknya nah seperti ini teman-teman jangan terlalu tekan ya nguasnya jangan terlalu tekan biasa saja kita ratakan dari bawah ke atas sekali usap habis ini kita nunggu agak kering jangan terlalu kering juga ya kalau disentuh sekiranya agak memal itu baru kita kosak ya kita bisa pakai sepon bisa pakai kertas semen saya kali ini menggunakan kertas semen saja ya karena tidak ada sepon nah seperti ini cara ngosoknya diputar-putar ya ini ntar kalau ada butiran pasirnya itu akan ikut jadi jangan kalau masih basah jangan dikosok ya tulur ini agak memal ini jaminan kuat anti retak tulur anti pecah seribu karena langkah-langkahnya sangat benar dan harus diutamakan adalah penyiramannya seperti tadi ya oke tulur itu videonya untuk hari ini ya jangan lupa sudah suka di subscribe di like bila ada pertanyaan mau komen di bawah bila ada yang salah mohon maaf saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya ya tulur kita coba ini zoom ya apa dekatkan ini rata kan lurus wuh saya coba sentuh ini wuh walus seperti kaca telur wuh ini saya dekatkan biar tidak omong kosong rata halus seperti kaca wuh teman-teman ratakan kaca telur wuh kaca telur wuh kaca telur wuh kaca telur wuh